1 Juni 2024 tanggal merah menurut SKB 3 Menteri, begini nasib pencairan gaji pensiunan PNS dari TasPEN. Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 236, No. 1, dan No. 2 Tahun 2024, tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai hari libur nasional. Tanggal 1 Juni yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ini juga bertepatan dengan pencairan gaji pensiunan pegawai negeri sipil. Sebagai informasi, pemerintah menyalurkan gaji bulanan kepada pensiunan PNS melalui PT TasPEN setiap tanggal 1 perbulannya. Ketika tanggal 1 bertepatan dengan tanggal merah, kerap kali menimbulkan pertanyaan di sebagian kalangan pensiunan PNS soal nasib gaji bulanannya. Menanggapi hal ini, PT TasPEN pun sudah memberikan jawaban mengenai gaji pensiunan PNS yang bertepatan dengan tanggal merah. Hal tersebut disampaikan PT TasPEN melalui kolom komentar pada undahan terbaru Instagram resminya at TasPEN untuk menjawab pertanyaan soal gaji bulanan. Ternyata, meskipun bertepatan dengan tanggal merah, para pensiunan PNS tetap akan menerima gaji bulanan tepat waktu dari PT TasPEN. Gaji pensiun bulanan tetap dibayarkan oleh PT TasPEN setiap satu setiap bulan, jelas PT TasPEN pada Senin, 27 Mei 2024. Sehingga, meskipun tanggal 1 Juni sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional atau tanggal merah oleh tiga menteri, pensiunan PNS akan tetap menerima gaji bulanan seperti biasanya. Perlu diketahui bahwa gaji bulanan pensiunan PNS ini terdiri dari tiga komponen yang akan ditransfer dalam bentuk uang tunai oleh PT TasPEN. Ketiga komponen tersebut diantaranya gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, suami atau istri dan maksimal dua anak, serta tunjangan pangan. Selain gaji bulanan, pada bulan Juni 2024 ini para pensiunan PNS juga akan menerima gaji ke-13 dari pemerintah. Adapun komponen gaji ke-13 ini juga hampir sama dengan gaji bulanan, namun ada satu komponen lain, yakni tambahan penghasilan untuk pensiunan PNS. Meski demikian, tanggal pencairan gaji bulanan dan gaji ke-13 pensiunan PNS ini akan disalurkan dalam waktu yang berbeda di bulan yang sama. PT TasPEN telah meresmikan bahwa gaji ke-13 pensiunan PNS akan dicairkan paling cepat tanggal 3 Juni 2024. Itulah informasi mengenai nasib pencairan gaji pensiunan PNS dari PT TasPEN yang bertepatan dengan tanggal merah menurut SKB 3 Menteri. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!